Yo hallo semua kembali lagi sama saya Rizky Japan dan kali ini kita bakal main game counter site ya disini saya bakal ngejelasin operator ya fitur baru yang ada di counter site ini cuy oke tanpa banyak basa basi kita langsung saja oke disini operator ya teman-teman kalian bisa menemukannya di manajemen ya terus yang slide ketiga gitu ada tulisan operator kalian klik nah disini oke operator ini bisa ngasih buff ke tim kita dan dia ini juga bisa ngasih skill untuk tim kita atau bisa ngasih efek negatif ke tim musuh gitu ya tergantung jenis operatornya teman-teman oke dan juga operator ini bisa nambahin darah attack dan depth kapal kita ya banyak beberapa persen ya semakin tinggi level operatornya juga statnya itu pasti bakal nambah gitu ya oke disini ada fitur yaitu transfer ya yang dimana disini kita bisa nge-transfer skill operator kita ya teman-teman disini saya belum bisa ngasih contohnya karena operator saya masih dikit cuy oke masih dikit lah ya nah lalu disini kalian bisa nge-level up operator kalian hingga maksimal level 100 ya yang dimana ini bisa nambahin stat operator kalian gitu ya statnya ini buat kapal gitu teman-teman tapi kalian harus memerlukan sejenis USB gitu ya USB-nya dibagi menjadi 3 ada hitam, biru dan juga pink gitu ya bang dimana sih kita mendapatkan USB-nya oke yang pertama kalian bisa ngedapetin USB ya di planet mal dengan menggunakan tas plan point lalu kalian juga bisa nukarin di konsortium teman-teman dengan menggunakan ya point konsor gitu ya dan yang terakhir kalian bisa nge-crep USB-nya di crep gitu ya terus kalian bisa pilih ini ada yang putih, eh maksudnya hitam, biru, sama pink gitu cuy tapi bahannya itu memakai kertas buat naikin level unit gitu ya ini rekomensi buat kalian kalau udah endgame banget gitu ya oke lanjut kalian bisa masang operator kalian itu di squad ya teman-teman kalian pasang operator kalian di squad 1 nah disini udah terpasang ya teman-teman dan cara ngeaktifinnya itu, ngeaktifin skill-nya ya kalian bisa lihat disini, disini ada ranger dan striker ya itu bukan unit ranger menang melawan striker itu bukan ya melainkan itu cara ngeaktifinnya ya teman-teman jika kalian itu ngeluarin unit ranger terus kalian harus sambung dengan unit tipe striker gitu ya lalu skill yang ada di operator ini bakal aktif ya teman-teman ini saya kasih contohnya lah ya oke teman-teman ini dia cara ngeaktifinnya ya kalian harus pasang ini ranger dulu nah kalian bisa lihat ini ada durasi disitu kan kalau kalian klik, maksudnya kalau kalian ngeluarin bunyi tipe striker nah ini bakal aktif ya nah itu dia, itu skillnya aktif ya skill untuk operatornya teman-teman oke disini kalian udah paham ya kan tentang operator gitu mulai dari statnya itu nambah ship gitu atau kapal kita terus dia mempunyai pasif skill gitu ya yang dimana itu buat nambahin boob ke tim kita lalu ada special skill juga dan operator bisa transfer skill, dia ini juga bisa di level up dan terbagi menjadi 3 grade juga ya ada N, ada SR, dan SSR gitu ya dan cara ngeaktifin skillnya kayak tadi ya itu contohnya teman-teman oke yang terakhir itu cara mendapatkan operator ya disini ada 2 cara yaitu cara pertama kalian bisa nukarin operator SSR menggunakan task plan point dengan harga 3000 ya itu lumayan banyak gitu ya teman-teman tapi kalian bisa ngedapetin operator SSR yang dimana ini sangat berguna banget gitu ya dan skillnya itu macam-macam gitu cuy lalu yang kedua kalian bisa nge-gacha operator menggunakan blue ticket ini tidak saya sarankan ya tidak saya sarankan untuk kalian gacha karena blue ticket ini lebih baik kalian gacain ke banner biasa gitu teman-teman untuk operator kalian bisa beli pake task plan point aja sih tapi kalau kalian mau gacha ya silahkan aja saya nggak ngelarang juga gitu ya teman-teman oke untuk rekomendasi operator SSR disini saya menyarankan Lee Shoyeon ya kenapa? karena Lee Shoyeon ini bagus untuk unit kita tipe striker gitu teman-teman dia bisa nambahin attack dan juga roll AVD the mag ya untuk semua unit tipe striker gitu ya lalu ada Olive Park gitu yang dimana kalau kalian ini pakai ini kalian bisa ngedapetin skill yang buat nge-healing gitu ya buat nge-healing team kita ini sangat ngebantu banget sih untuk Olive Park ini selanjutnya ada Klaw ya teman-teman Klaw ini sangat bagus banget juga ya karena dia ini bisa ngurangin depth musuh sebanyak 25% dan ngasih slip atau ya stun kayak gitu lah ke musuh dalam waktu 8 detik gitu ya lalu yang terakhir ada Lena ya Lena ini sangat bagus banget kenapa? karena Lena ini nambahin attack dan attack speed sebanyak 15% ke semua tim kita selama 12 detik cuy jadi itu 4 operator yang saya sarankan untuk kalian punya gitu ya kalian boleh pilih salah satunya gitu kalau kalian mau striker ya kalian pilih Lee Shoyeon kalau kalian perlu bub CC kalian pilih yang ini Klaw gitu kalian perlu bub attack itu kalian pilih Lena atau kalian perlu bub heal kalian pilih Olivi ya teman-teman oke kayaknya segitu saja untuk video kali ini ya semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan tentang operator kali ini cuy ingat semakin nolap kalian semakin berkembang cari kalian saya Rizky Japan pamit dulu bye-bye sub indo by broth3rmax